Diduga hendak mengedarkan pil ekstasi di wilayah Medan, Sumatera Utara, dua residivis ditangkap polisi. Dalam penangkapan, ditemukan 5.000 butir pil ekstasi di dalam sebuah kotak. Video amatir memperlihatkan saat petugas Direkturat Resersen Narkoba Polda, Sumatera Utara, menangkap dua orang pria yang kedapatan membawa narkoba jenis pil ekstasi di kawasan Jalan Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara. Dalam penangkapan itu ditemukan 5.000 butir pil ekstasi di dalam sebuah kotak. Menurut pengakuan salah satu pelaku, pil ekstasi ini dibawa dari Jakarta menuju Medan dan diduga akan diedarkan di tempat hiburan malam di Medan. Kemarin tanggal 6 ya, berawal dari informasi dari masyarakat kepada anggota Direkturat Resersen Narkoba Polda, Sumatera Utara, ada informasi terkait orang yang menggang narkoba di Jalan Gagak Hitam di daerah Sunggal. Nah itu pukul 10 pagi. Nah kemudian anggota langsung bergerak cepat, kemudian didapati yang bersangkutan, kemudian diamankan dua orang dengan inisial H dan inisial R. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti sudah berada di Ditres Narkoba Polda, Sumatera Utara untuk selanjutnya dilakukan pengembangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminu Rashid, AY News melaporkan.